Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaecao Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke disini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu exchange ke Malaysia Apa saja pengalaman yang didapat Universitas Kebangsaan Malaysia UQM Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke disini dari Danis Anuriza channelnya Jangan lupa untuk di subscribe guys Halo guys Baik lagi di channel Danis Anuriza Nah selamat datang juga buat kalian yang baru nonton video di channel aku Di video kali ini aku mau bikin sharing video Mengenai gimana sih caranya ikut pertukaran pelajar ke Malaysia Buat mahasiswa Dan gimana sih cara daftarnya Terus pengalaman apa aja yang didapat Nah buat kalian yang lagi cari-cari informasi mengenai pertukaran pelajar ke Malaysia Dan gimana cara daftarnya Kalian bisa tonton video ini Stay tuned Nah pertama-tama aku mau cerita dulu nih Kenapa sih aku ikut exchange program ini Jadi aku itu ikut pertukaran pelajar ini selama satu semester di Malaysia Dan universitas yang aku pelih itu Universitas Kebangsaan Malaysia Oke Nah waktu itu pertukaran pelajar itu merupakan salah satu syarat kelulusan di jurusan kuliahku Karena waktu itu IUP UDIP itu wajibkan mahasiswa IUP untuk ikut pertukaran pelajar ke luar negeri sebagai syarat lulus Jadi itu bisa single degree, double degree, ataupun short course Nah aku itu ikut yang single degree Jadi exchange program selama satu semester Nah pasti kalian bertanya-tanya kan Kayak apa sih Universitas Kebangsaan Malaysia Jadi UKM disingkatnya Ini merupakan salah satu public university di Malaysia Dan UKM ini merupakan salah satu best university juga loh di Malaysia Nah letaknya di Bangi Selangor Gak cukup jauh juga dari KL Jadi kalian juga bisa akses public transportasinya First impression aku pas dateng ke UKM itu wow Luas banget, bener-bener luas banget Dan yang aku sadar lagi perbedaannya Jadi kalau di universitas di Indonesia itu kan biasanya mereka menyediakan asramanya yang satu gitu Kayak diunglip kan Rusunawa gitu Oke Nah kalau di Malaysia ini, di UKM ya Kalau aku lihat itu jadi banyak banget kayak asrama untuk mahasiswanya Jadi gak cuma satu option kayak di Rusunawa Jadi disini tuh banyak banget Kayak ada college Christmas Mereka istilahnya college College Christmas, terus college Ibu Zain Dan yang aku tahu juga tuh di daerah UKM ini tuh masih banyak pohonan gitu loh Ya itu yang salah satu aku suka juga Itu keren banget sih Dan masih banyak monyet-monyet juga Nah terus lanjut Gimana sih cara daftar ke Universiti Kebangsaan Malaysia untuk program pertukaran pelajar Jadi waktu aku ikut program pertukaran pelajar ini Banyak banget mahasiswi Indonesia juga yang ikut program ini Dan caranya gampang banget kalian bisa langsung cek di website International Relations UKMnya sendiri Jadi kalau di kita tuh semacam website International Office Semacam itu Jadi bisa dicek disitu Aku bakal tulis websitenya disini Nah di website ini Mereka bakal langsung nunjukin program-program international exposure Apa yang disediakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia Jadi waktu itu ada inbound program Ada outbound program Dan juga ada kayak semacam short course gitu Jadi yang perlu kita lihat itu adalah inbound program Karena inbound program sendiri itu adalah program khusus untuk mahasiswa luar Malaysia yang mau masuk exchange ke UKM Oke Nah disebut inbound program Nah di inbound program ini mereka langsung ada timetable Jadi kalian juga harus perhatikan timetable pendaftarannya Jadi kayak kapan dibuka pendaftaran pertukarannya Terus durasinya dari kapan sampai kapan Nah terus kayak pengumumannya kapan Mulai programnya juga kapan itu ada di website UKM ini Nah lanjut Kalian juga perlu memperhatikan dokumen apa yang dibutuhi nih untuk pertukaran pelajar di UKM ini Pasti kan Biasanya dokumen-dokumen basic aja sih Kayak fotokopi paspor Surat rekomendasi Terus kayak form pendaftaran Kita kayak harus isi juga Terus pas foto Nah ada juga university yang kayak mewajibkan kayak tes kemampuan bahasa kayak Tufel atau IELTS Jadi kalian juga pastiin jaga-jaga aja untuk punya tes kemampuan bahasa Inggris certification Nah kalau kalian udah nyiapin dari dokumen terus timetable juga kalian udah tau nih Kalian bisa langsung kirim dokumennya ke email Nanti aku tulis disini Oke Dan nanti tuh biasanya dapet balesan email kayak kalian accept it terus kayak kapan mulai programnya Kayak gitu nanti biasanya lewat via email Kayak gitu Nah lanjut ke pengalamannya apa aja yang aku dapet selama aku exchange di Malaysia Sebenernya ada banyak banget tapi aku bakal rankum jadi lima pengalaman yang aku dapetin Pertama aku tuh dapet temen-temen baru Pasti ya Pasti Dan rank exchange tuh bener-bener kayak tukar informasi, tukar budaya Aku tuh dapet temen banyak banget orang Malaysia juga Aku juga dapet temen dari Brunei Oke Yang paling deket tuh ya Malaysia dan Brunei itu Itu bener-bener helpful banget Jadi kayak kita gak ngerasa sendiri pas disana Bener-bener rame asik banget Wow Kalau kita nemuin temen baru selama exchange program Yang kedua selain kita dapet temen-temen baru Kita juga dapet pengalaman baru Pengalaman baru ini bener-bener dari sisi edukasi dan sisi non-edukasi juga ya Kalau sisi edukasi aku jadi paham gimana sih sistem pembelajaran selama aku belajar di Malaysia Dan it's a unique thing karena gak sepenuhnya sama juga Dan cukup berbeda juga sih sistematika pembelajarannya aku belajar di Undip dan di Malaysia ini Jadi aku bener-bener dapetin pengalaman baru dari sisi akademisnya juga Kalau dari sisi non-akademis mungkin aku juga belajar kayak budaya disana sih Budaya-budaya orangnya Terus juga budaya-budaya gimana sih ngetreat orang entah lebih tua atau sesama di Malaysia Karena kan kadang berbeda juga ya budayanya Nah lanjut ke pengalaman ketiga yang aku dapetin Aku bisa nyoba-nyoba kuliner disana Jadi selama sisi edukasi program itu pokoknya kalian harus bawa enjoy Harus bener-bener tujuan kalian tuh kayak Aku harus belajar banyak nih disini entah itu belajar mengenai akademis ataupun belajar non-akademis Atau kita mengetahui tempat-tempat baru ataupun makanan baru Itu bener-bener bisa kalian dapetin selama exchange program ini Aku bener-bener coba banyak kuliner waktu di Malaysia Dan yang paling aku suka sih makanan-makanan kayak roti canai gitu tuh Pasti bakal termakan banget tiap hari gitu kan Nah terus juga banyak tempat makan yang kalian bisa explore selama di Malaysia Entah itu pasar tradisional pun kalian harus explore gitu selama kalian exchange di Malaysia Betul, betul, betul Terus selain pengalaman kuliner yang aku paling suka tuh adalah pengalaman pariwisatanya Kayak jalan-jalannya gitu Nah yang aku suka dari UKM ini di exchange programnya Mereka tuh setiap dua minggu sekali ya kalau aku gak salah Mereka tuh kayak offer program untuk jalan-jalan untuk mahasiswa internasional ya Jadi kita tuh bener-bener gak ngerasa kesepian Atau kita bener-bener ngerasa kayak gabut kayak gitu Karena bener-bener kayak mereka tuh ngajak kita nih Baru tau kalau ada kayak gitu ya Kayak ada offer nih kayak Program kita ini ke Dataran Merdeka Atau program ini kita ke Malaka Terus program kita ke Sekincan Sekincan tuh kayak pepadian gitu Kita belajar di sana Bener-bener kita tuh gak ngerasa bosen selama exchange di Malaysia Enak banget pastinya Selain pariwisata dari kita nyoba keliling-keliling gitu Dari program UKM-nya Kita juga bisa jalan-jalan sendiri Jadi kalian harus bener-bener memanfaatkan Kesempatan itu Betul-betul sih Jadi banyak banget tempat yang bisa kalian tujuh selama di Malaysia Dari mulai kayak tempat kalian mau wisata museum Ataupun kalian mau ke pantai-pantainya tuh bisa banget Karena temen-temen aku juga banyak yang Selama di Malaysia tuh kayak traveling ke pantai Atau gak ke museum Bener-bener kalian harus manfaatin waktu selama di Malaysia Betul-betul Nah pengalaman terakhir yang aku bisa pelajari selama exchange program ini adalah Belajar bahasa baru Bener-bener jadi kita selama exchange tuh Kita bisa belajar bahasa lokal sana Seperti bahasa Melayu Walaupun gak sepenuhnya paham Tapi aku ngerti dikit-dikit Kalau ada orang ngomong Dan selain bahasa Melayu sendiri Aku juga bisa belajar bahasa-bahasa negara lain Dari temen-temen exchangeku Betul Karena banyak kan temen-temennya Tanya-tanya mengenai bahasa Thailand Ketemuan sekelas Terus belajar juga bahasa Runei Karena Runei itu mirip-mirip juga ya Melayunya kayak Malaysia Dan kalian tuh Bener-bener bisa Explore new things gitu loh Dalam Belajar bahasa itu Walaupun dikit-dikit ya Jadi bener-bener kalian harus bisa memanfaatkan Waktu Yang kalian dapetkan Waktu exchange program Nah semoga Informasi mengenai Exchange program ini Gimana cara daftarnya Dan pengalaman apa aja yang didapet Bisa bermanfaat buat kalian Dan bisa ngasih gambaran Kayak apa sih Exchange di Malaysia Khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia Nah aku harap Informasi ini bisa bermanfaat Dan buat temen-temen yang Mau tanya-tanya Mengenai Gimana Daftar exchange program Yang mungkin masih ada Step yang masih bingung Kalian bisa tanya di kolom komentar Atau kalian juga bisa tanya Aku lewat DM Instagram Aku pasti bakal bales Insya Allah Dan buat kalian yang mungkin Mau nyaranin Bikin video apa lagi nih Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Thank you for watching Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi pengalaman Daripada Mbak Danis Ketika Exchange di Malaysia Guys Dan So itu menarik banget sih Jadi banyak pengalaman-pengalaman Yang dia dapat Seperti istilahnya Ya punya teman baru Belajar bahasa baru Belajar Mungkin budayanya juga Dan juga yang menurut saya menarik Itu program dari kampusnya Yaitu Programnya itu Setiap 2 minggu sekali Itu pasti ada program Untuk wisata Seperti itu Itu keren banget sih Istilahnya kita kadang Mau jalan-jalan Kan bingung Gak ada teman Dan lain sebagainya Gitu kan Untuk diajak jalan-jalan Tapi kalau kampus Ada program seperti ini Jadi Anak-anak Ataupun kita Yang kuliah disana Pasti Wow Seneng banget sih Bisa eksplor wisata Di Malaysia So Keren sih Kalau menurut saya Dan saya baru tahu itu Ketika Mbak Danis ini Menjelaskan So Buat teman-teman semua Yang kuliah masih di Indonesia Gitu kan Cari program ini Bisa juga teman-teman Istilahnya Ex yang kemana juga Gak apa-apa gitu kan Tapi menarik sekali Apa yang diceritakan Oleh Mbak Danis ini Semoga teman-teman semua Semangat Untuk belajarnya Dan Jangan lupa Untuk senantiasa Berdoa Agar supaya Dalam belajar Kita mendapatkan Kemudahan-kemudahan Terima kasih Sudah tengok video ini Aduh suaraku Terima kasih Sudah tengok video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dan Saya menuduh diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!